Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 ya. Sudah kayaknya 2 minggu aku belum upload video terbaru dan sekarang aku bisa upload lagi karena kemarin kebetulan ya. Lagi banyak acara keluarga. Nah disini aku melanjutkan tentang game Axe of Empire di episode kelima ini ya di campaign ini. Kita disuruh ini kayak mencegat kayaknya sih ya. Let's click squadnya ini kita disuruh mengawasi ke depan. Jadi kita langsung saja menjalankan tugasnya apa yang disuruh disini. Ini ambas side-nya nih. Kemudian kita disuruh ngapain ini? Nungguin musuh kali ya. Kita menempatkan semua squad-scout kita nih di tempat-tempat yang cocok buat mengawasi pergerakan musuh. Sepertinya sih begitu ya. Oh pasukannya gerakin dulu nih pasukannya. Ada yang disini setengah, yang setengah lagi di atas kali ya. Ini ambas side-nya nih. Jadi begitu musuhnya nanti lewat di jalan ini, kita bisa sergap mereka. Jadi sekarang kita gantian yang menyergap mereka nih ya. Oke dan squad ini fungsinya adalah mengawasi lebih dahulu jalan ke depannya. Apakah ada musuh atau enggak gitu loh. Kita akan bergerak ke depan. Apakah kita ini boleh ketahuan atau enggak ya? Atau memang harus sembunyi-sembunyi? Jadi kita cari tahu aja. Oh ada tiga posisi ya. Ini ada lagi posisi disini nih. Apakah kita harus memilih penempatan yang bagus buat mencegat pasukan musuh? Oh ini. Ini ada pasukan musuh disini nih. Apa kita pancing saja mereka ya? Mungkin sepertinya kita harus mancing mereka nih. Sini sini. Come here come here. Wah gak bisa dipancing malah modar nih orang. Pasukan kita. Kita harus sembunyi-sembunyi nih. Berarti gak bisa. Kita sembunyi disini. Berarti jangan dibagi dua. Kalau dibagi dua jumlah pasukan kita kurang ya. Musuhnya masih banyak disini nih. Jadi kita agak kesulitan. Karena terbatasnya pasukan kita disini. Belum bisa kita beli pasukan disini ya. Kita harus pintar-pintar bersembunyi. Dan fungsi yang squad ini aku tahu buat apa. Supaya pandangan kita lebih luas ke depan ya. Timbang pasukan-pasukan. Infantrinya. Kita mungkin bagi mereka ke dua tim. Tim ini tim satu dan tim dua. Karena satu squad kita sudah tertembak panah tadi ya. Sayang sekali. Kita akan mencegat mereka disini. Tim satu maju perlahan. Tim dua maju perlahan. Kemudian bagaimana nih? Kita serang aja mereka. Atau bagaimana nih? Ambushnya disini harusnya. Move out. Kita baca ini dulu nih. All you need to the ambus set in the steel forest set. All you need in the stand ground. Oh. Stand ground ya. Kemudian. Harusnya tuh disini diamnya. Salah. Ini awal-awal mulanya nih. Jadi daerah yang ada pohonnya ini membuat pasukan kita tidak terlihat oleh musuh ya. Jadi kita bisa aman ketika kita dikejar sama musuh ataupun kita mau membuat serangan mendadak. Jadi ini pohon gak cuma hiasan tapi ada fungsinya disini pohon-pohon ini. Kita coba stand ground disini ya. Nah selesai tugas kita cuma itu ternyata. Ternyata kita gak perlu jalan-jalan kesini. Cukup disini aja nunggu. Sekarang musuhnya akan lewat nih disini nih. Eliminate enemy reinforcements. Nah ini kita disuruh menghancurkan pasukan bantuan yang lewat nih. Begitu dia lewat kita sergap. Kita siapkan pasukan. Diam-diam ya. Diam-diam semuanya. Diam-diam. Mereka sementara lagi lewat. Kita kesana tuh nunggu nih. Enggak-enggak-enggak. Kita stand ground. Kita serang. Serangan mendadak nih ya. Serang. Serangan mendadak nih. Kita bantai pemananya nih. Terus. Serang. Wah squadnya. Squadnya dulu antepar. Berhasil misi kita. Kita basit menyingkirkan pasukan mereka. Wah ada lagi bantuan datang musuhnya nih. Wah ada lagi ya. Kita harus siap-siap nih. Mungkin kita buat formasi lebih lebar. Kemudian kita siapkan disini. Dan stand ground. Tapi ya. Agak sulit karena kita sudah tidak punya kuda-kuda tadi lagi. Kita sudah tidak punya kuda tadi lagi. Jadi tidak bisa melihat. Oh dari bawah. Aduh. Gak liat peta saya. Dari bawah lho. Wah ini. Kacau nih ya. Penyeragapan ya. Tim 2. Tim 2. Dari belakang. Tim 2 fokus kemana belakang. Biar tim 1 aja yang bebasin depan. Jadi kita tidak berkumpul ya. Kita ini harus bertahan loh. Dengan jumlah pasukan yang segini ini. Mana squadnya tadi kita salah lagi. Harusnya squadnya jangan ikut perang tadi. Oke berhasil. Kolom kedua. Masih pun tanpa squad ya. Masih ada lagi nih. Masih ada lagi nih. Aduh. Kita harus pindah sini kayaknya deh. Kayaknya dia lewat sini nih. Jalurnya nih. Lihat mana dia nih ya. Kita akan lewat sini pasukannya. Satu orang. Gantikan squad ya. Mengawasi ke depan. Ini dia. Ada busuk busuk busuk. Ada busuk. Ada busuk. Serah. Serah. Tim 2. Tim 2. Ke belakang. Biar tim 1 aja yang ada pin depan. Tim 2 ngadepin pemana di belakang. Mesti kita berhasil ya. Meskipun tanpa squad nih. Agak kesulitan jadinya. Maju 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 maju. Yang 2 ngadepanahnya. Banyak korban kita nih. Sudah berapa prajurit nih tepar. Kita berhasil ya. Kita berhasil mengeliminate semua bantuan dari musuh. Kemudian. Kita kapan dapat bantuan ini. Nah ini bantuan kita nih. Akhirnya kita punya squad nih. Oke oke oke. Kita balikkan formasi kita dulu. Robert would need to cut off Stephen's supplies. Kita harus mengetikan supply ya. Jadi kita bagi 2 nih. Yang Archer itu tim 2. Yang ini tim 1 shieldnya. Yang squad ini tim 3. Squad jangan maju maju lagi ya. Sekarang kita disuruh merebut supply yang ada disini. Kita pake ambisidenya disini. Kita harus diam-diam kawan-kawannya. Jangan menyerang lebih dahulu. Kita mau mengambil sumber daya yang ada di market town ini nih. Kita akan mencolong nih ya. Menjarah. Mencolong tuh kayak gimana gitu bahasanya ya. Kayak bukan komandan-komandan gitu. Tunggu ngomongnya mencolong ya. Kita menjarah dulu nih. Yang ada di atas sini nih. Market town ini. Eh eh eh. Main tembak-tembak aja. Oh udahlah. Kita perang. Gak bisa dihentikan lagi. Tim 1 maju maju. Tim 2. Tim 2. Masih kemana? Tim 3, tim 3. Ah skotnya terhalang lagi. Skot gak boleh teper nih. Tim 1 maju. Tim 2. Tim 3 sini. Ini apa sih ngalangin. Skot mundur-mundur skot. Tim 2, tim 2. Skotnya sembunyi aja nih. Kita berhasil ya. Mengalahkan musuh nih. Dan kita mengambil market townnya. Kita jarah supaya dapet uang ya. Oh. Terus kita ngapain nih. Bikin market town disini bisa gak? Drop. Apa nih ya. Jebakan ya. Terus. Eh jangan dibakar semua dulu. Sabar-sabar. Kita bikin marketnya gimana? Oh. Hancurkan 5 bangunan ya. Berarti lagi 3 lagi. Bener ya. Kita harus bakar nih semua gapi. Kita dapat bantuan lagi disini. Wah sudah lagi. Eh ada yang kabur. Anak aja. Sudah lah biar aja lah. Kita dapat pasukan kuda nih. Wah kalau pasukan kuda nih. Wah kalau pasukan kuda nih enak. Jalannya cepat. Udah gitu kuat lagi. Tapi mahal pasukan kuda itu. Makanya kalau. Bikin pasukan kuda tuh hemat-hemat sih aku. Kalau gak gratisan kayak gini ya. Ini kita siap dulu nih. Kita disuruh. Mengalahkan pasukan musuh. Ini apa nih? Oh nih bantuan. Kita harus nolong mereka nih ya. Kita suruh bertemu mereka nih. Oke tim. Kita kesen sama tim berapa nih ya. Tim 4 ya. Tim 4 kesana. Ketemuan. Kalian bawa pasukan kuda aja ya. Oke tim 4 kita yang gak agak berani nih ya. Dengan pasukan kudanya. Bersama pasukan skot. Formasi CV3 aja. Akan bertemu dengan musuh. Di titik ke atas sini. Eh dengan musuh dengan kawan kita ya. Tapi kita harus. Sembunyi sembunyi dulu nih. Karena ada pasukan musuh. Aku tidak mau bantrok terlebih dahulu. Wah diserang. Kita harus bantu. Bergerak bantu. Serang sembunyi. Serang. Ini. Mamam tuh. Pasukan kuda semua. Serang kemananya. Kita harus menolong. Kita harus menolong temen kita nih. Kita serang juga disini. Ini. Kita menyerang semua. Pemuanan musuh ini ya. Serangan seragapan musuh ini. Kita berhasil. Menyelamatkan temen kita ini. Yang diserang. Dan pasukan merah pun kalah. Pasukan hijau menang. Hore. Kita berhasil menyelamatkan temen kita ini. Berarti kita akan bersama mereka. Satu-satu gaming. Tunggu sebentar. Hore. Kita bersama temen kita nih sekarang nih. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan bersama-sama menyerang musuh kah? Kita akan ikut mereka aja ya. Oh squad kita sudah tepar di sini. Sebit-sebiasa. Squadnya tepar duluan. Kemudian kita ikut ya. Kita ikutin mereka. Mereka akan bergerak kemana? Apakah akan bersama kita? Dan kita bersama mereka? Bergabung gitu menyerang bareng. Berarti tim-tim di sini nih. Kita juga harus bergerak nih. Kalian jangan. Cuma nongkrong-nongkrong doang di sini ya. Kalian juga harus ikut bantuin ke sini nih. Oke kalian bergerak sekarang. Bergabung dengan pasukan yang lain. Pasukan 4 ikutin. Kita akan menyerang benteng musuh nih. Pasti ke atas nih. Bersama pasukan bantuan ini nih. Jadi otomatis kita harus menggerakkan semua. Jalan jauh banget lagi yang di sini nih. Keburu gak nih ya? Gak tau juga deh. Pokoknya kalian harus buru-buru ya ke sini ya. Ke checkpoint ini. Karena kita bersama-sama akan menghancurkan gerbang ini dan masuk ke dalam. Mana nih pasukannya ini nih? Jangan cuma kuda doang nih. Pasukan ini juga harus datang. Yang kuda sih sudah siap ya. Kita sudah standby di sini. Bersama dengan pasukan bantuan aliansi. Tinggal menunggu pemanah dengan pasukan infantry kita ya. Bersama abang-abang squad ini tiga ini. Sebenarnya keren juga squad nih ya. Pakai jubah-jubah gini dia. Jadi kayak general kelihatannya. Cuma squad tuh paling lemah. Jadi ya tidak bisa dijadikan general. Sedangkan yang ini nih. Bentukannya mantap. Cuma ini pasukan. Kenaip. Oke balai bantuan sudah datang. Yang pertama-tama menyerang ke gerbang. Tentu saja ya pasukan-pasukan ini dong ya. Infantri. Squad. Oh sekutan. Squad kalian cuma nonton aja mendingin sini nih. Squad ini mengawasi ya. Tuhu. Eh tahan tahan tahan. Satu. Dua. Tahan. Gimana nih? Serang kah? Oh kita disuruh nyerang ya. Kita suruh serang nih. Oke yang pertama menyerang tuh pemanah. Pemanah. Pemanah bentuk bergaris. Kita siapin dulu pemanah. Ah pemanah kita ketahuan. Kita pancing mereka ya. Wah. Mereka sudah duluan maju. Masuk kudanya. Pasukan satu. Maju. Sekarang waktunya. Saat mereka membuka jalan. Kita yang bergerak sekarang. Eh empat ini dong. Kan gue sudah nyerang ini nih. Tim satu serang. Ini dulu nih. Nah baru deh kita nyerang. Tim satu maju dulu ke belakang. Tim satu. Tim satu. Baru serang ke pemanah tim dua. Ngapain kesitu. Tim satunya dari belakang. Dan tim empat sekarang hancurkan pemanahnya. Yang ada di belakang. Kenapa nih? Blokadenya penuh lagi darahnya nih. Oke. Sudah. Kita sekarang hancurkan. Hancurkan. Hancurkan gerbangnya. Hancurkan gerbangnya. Bakar-bakar. Oh. Bisa masuk. Oh. Kita gak ada perlawanan ya. Cuma menghancurkan pertahanan depannya. Karena mereka menyerah. Oke. Kita balik lagi ya. Setelah save game. Yang sebelumnya aku sempat kalah. Jadi kita ngulang lagi disini. Yang pertama-tama kita akan lakukan adalah. Mengisi benteng. Pertahanan kita ini. Dengan pasukan archer ya. Kita akan memubarkan pasukan archer ini nantinya. Kemudian kita perlu yang namanya pekerja sebanyak mungkin. Karena kita akan menyuruh mereka. Meminta mereka untuk membuat sumber daya sebanyak-banyaknya. Yang paling penting adalah sumber daya untuk membuat pasukan. Jadinya makanan sama kayu. Supaya kita bisa banyak bikin pasukan. Selain itu emas juga perlu sih. Buat bikin pasukan yang lebih mahal. Tapi kita disini. Kayaknya. Kita lebih mempercepat. Membuat pasukan yang murah. Supaya bisa menghancurkan pasukan yang musuh yang banyak ini. Karena di pengalaman sebelumnya. Aku mencoba menyerang ini susah ya. Susah sekali melawan mereka. Pertama-tama kita bikin pemana. Karena kita posisinya bertahan ya. Jadi. Lebih banyak bikin tempat-tempat pemana. Kalau untuk ini sih. Kita perlu membuat pertanian terlebih dahulu ya. Ini awal-awalnya pertanian ini. Sangatlah penting makanan ini ya. Eh. Tidak rapi dia. Aku gak suka bikin yang gak rapi. Nah dia harus rapi. Nah. Pas. Sekarang kita. Minta dia. Yang ini mencari kayu ya. Kayu tuh harus banyak kalian punya. Supaya cepat. Tempat pembuatan kayunya mepet aja ke atas. Dan kita tingkatkan teknologi kita nih. Kemudian ini tempat pemana bikin lagi. Gak cukup satu. Eh habis sumber daya. Bikin lagi. Bikin lagi. Bikin lagi. Makanan. Makanan. Belum bisa ya. Ini sisa pasukannya udah pentok ya. Sisa pasukan dua tadi. Kemana-kemana ini. Kalian naik ke salah satu sisi. Mungkin ke sisi sini. Untuk menjaga daerah di sana ya. Sedangkan ini pasukan andalan kita nih. Nantinya yang akan menyerang benteng musuh. Yang ada di sini. Kita akan menyerang western camp dulu nih. Tim satu sama tim tiga ya. Ini dia kita suruh bikin tempat panah lagi. Kemudian ada pekerja lain ini. Dia ngambil kayu. Kemudian ini harus ngambil. Satu dua tiga empat. Kurang empat lagi ya. Empat pekerja lagi. Ini tim yang sangat penting nih. Dan skot ini kita fungsikan buat mengawasi aja ya. Jadi kita tempatkan dia di titik-titik yang bisa melihat posisi musuh. Kemudian ini kita kembali mencari makanan. Kita masih perlu makanan dan kayu sebanyak mungkin. Ini ya makanan dan kayu ya. Kemudian kita bikin lagi tempat panah di sini. Kita isi sini. Tembok-tembok pertahanan ini dengan pasukan pemana. Kita berkuat dulu armornya. Ini loh masih ada yang bolong-bolong ini. Kita isi pasukan dulu nih. Ini makanan. Makanannya kita penuhin dulu. Supaya banyak makanan dan kayu. Pergerakan musuh mulai terlihat menyerang ya. Mereka pakai katapul ini. Eh pakai apa namanya ini? Yang buat dorong-dorong itu ya. Dalamnya isi pasukan lagi. Berarti kita perlu yang namanya pemana-pemana. Yang ini nih. Oh habis makanan. Atau kayu yang habis. Oh emas yang habis ya. Kita gak punya banyak emas di sini. Oke ini sudah jadi lumayan. Ini nanti kita tugaskan. Eh kecuali ini ya. Aku gak perlu ini. Maksudnya tuh aku cuma perlu 3 ini. Hmm gimana ya. 1, 2. Ini buat motor kamera ya. Kita perlu ini aja nih. Hmm salah pencet. Kita perlu. ALT ya? Oh enggak ALT itu motor kamera. Maksud aku tuh gak sampai kesini sih yang bikin. Tapi sudahlah. Dapat 4 markas. Sisanya bikin ini ya. Hmm panahnya cukup jauh juga nih disini. Setelah kita upgrade kali ya. Jadi lebih jauh jaraknya. Kita bikin ini. Kemudian. Kita harus buru-buru bikin pasukan lagi nih ya. Kalau infantry tuh ada dimana tadi disini ya. Yang bisa bikin infantry. Ini blacksmith ini. Untuk memperkuat pasukan kita. Ini yang crossbowman ini. Kita tempatkan disini nih ya. Crossbowman ini. Soalnya. Banyak ini. Banyak kayak. Penebak musuh yang katapul-katapul gitu ya. Yang kayak gerobak gitu. Terus buat penyerangannya pake apa nih. Eh pake pemananya aja ya. Nuh mulai lagi nih mereka nyerang nih. Oke lah. Sebagian kalian cepat naik sini nih. Supaya musuh gak bisa masuk senaknya gitu ya. Eh ada pekerja itu tuh. Oh iya pekerja kita lupa. Terlupakan. Mereka harus ngambil kayu. Dan ngambil makanan. Sambil perjalanan. Sebagian itu ngurusin makanan. Oleh lagi satu geluang ya. Yang ini pekerja yang khusus membuat tempat pasukan. Kita harus bikin tempat pasukan lagi nih. Dimana ya. Dimana kita bikin tempat pasukan. Kita bikin pasukan nih. Sini aja lah. Infantri ya. Pemana kita sudah cukup banyak nih ya. Menjaga disini. Tidaknya mereka gak bisa langsung semena-mena menyerang markas kita ya. Mereka harus menghadapi pemanah kita yang banyak ini. Buat menyerang kesini yang akan pake pemanah. Atau yang akan pake. Kayaknya pemanah sih yang efektif ya. Soalnya pemanah tuh dari jauh udah bisa nyerang sih. Kebetulan kita sudah punya infantri lumayan. Sama punya pasukan kuda. Tapi pasukan kuda ini kita harus hemat-hemat ya. Disini kita bangunin infantri dulu nih. Main at armnya ini kita kuatin dulu. Kemudian. Tawar ini pergi perkuat gak ya. Biar isinya tapi. Harusnya disi orang nih. Tiga orang nih. Jadinya dia bisa nembak. Nah udah lah. Simpanin aja. Kita perkuat aja nih. Buat jaga-jaga ya. Sempat tau diserang musuh. Ini apa nih fungsinya. Bikin aja lah. Oke sudah lumayan fortificationnya. Nah sekarang kita waktunya menyerang. Kita masih kekurangan pemanah lagi dikit nih ya. Infantri bagaimana infantri? Apakah ditambah? Selama masih cukup budgetnya kita bikin aja. Kita punya banyak makanan kok. Cuma kurang tempatnya ya. Kalau yang bikin cuma dua lama. Salah. Kita perlu banyak pasukan. Jadi kita perlu banyak barak. Biar cepet jadinya ya. Biar gak kelamaan nunggu. Pertahanan kita sudah cukup oke nih. Apalagi ada yang crossbowman ini. Crossbowman bagus ya. Spesialis menyerang. Oh ada yang bikin ginian lagi. Tembak tembak tembak. Tembak lagi dikit. Hancur. Ah hancur ya. Bagus sekali. Nah jadi nih. Kita harus bikin pasukannya banyak. Apa kita bikin tower lagi di sini ya. Kita perlu bikin tower lagi di sini. Oke kayaknya pasukan kita sudah mulai siap ya. Ini tim 2 jadinya. Ini jadi tim 3. Oke tim 1. Tim 2. Tim 3. Bergerak. Kita mulai penyerangan kita yang pertama nih ya. Mudah berhasil. Kalau ini buat apa nih? Ini buat pasukan bantuan kali ya. Kalau ini gagal. Kita siapkan dulu pasukan kita nih. Yang pertama maju itu pasti archer ya. Aku maju ikan archer aja nih. Ke depan ini. Nanti kalau archernya jebol. Musuhnya mulai maju. Baru kita majuin infantry. Itu taktiknya ya. Archer maju dulu. Yang ini supportnya di belakang. Mudahkan pasukan kita kuat buat nahan ini ya. Apa ini? Populasi kena. Populasi kebanyakan. Kawan-kawan. Kita harus buat rumah berarti ya. Buat rumah. Buat rumah. Gak tau ada berapa rumah nih. Udah mentok 200 ya. Gak bisa. Gak bisa lagi. Mentok pasukannya. Berarti kita siapkan aja yang ada-ada ini ya. Eh. Jangan 3. Ini kok 3 dan 4 sih. Gak agak lah. Gak apa-apa. Ini 2. Sini nih. Ini yang pertama. Memancing musuh. Menyerang. Tim 1. Tim 3 sini. Tim 2. Hati-hati tim 2. Sampai mereka bisa nembak ya. Nah. Tim 1 maju. Tim 3 mundur. Eh. Muter-muter. Muter tim 3 kesini. Pemana tahan ya. Pemana ya. Pemana. Hancurkan. Ayo, 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 ayo. Kita berhasil. Pemana yang mengalahkan. Eh, pemana. Kuda yang mengacurkan pemana. Sip. Rencana kita tampaknya cukup berhasil ya. Belajar dari pengalaman tadi. Kita berhasil mengambil Ali. Western campnya ini. Nah. Berhasil ya. Berarti tinggal ke bawah ini. Dan kita harus hati-hati. Ini. Kita kirim bantuan. Kita bikin dua arah aja ya serangannya ya. Kita bikin dua arah. Di sini udah di upgrade belum pasukannya sih? Belum. Belum di upgrade nih. Upgradenya masih jauh nih. Ah, masih lemah mereka nih ya. Ya, bisakah yang lain buat nge-upgrade? Apa nih ya? Buat mengekuat pasukan kan? Ini. Ini kalian bikin ini aja nih. Fokus nih. Upgradenya lama lagi ya. Satu menit. Ini pasukan akan menyerang dari depan. Ini kita akan menyerang dari sini nih. Berarti. Kita perlu yang namanya tadi pasukan spot ini ya. Buat buka jalan. Buka penglihatan. Kita mulai tim dua kesini ya. Tim satu seperti tadi lagi. Dan tim tiga akan sembunyi semak-semak. Kita lihat celahnya dari belakangnya. Tim tiga. Muter. Wah ada musuh. Wah ada musuh banyak lagi. Oh ada musuh banyak lagi. Tim satu, tim satu. Tim dua. Tim satu, tim satu. Cepet, cepet. Tim tiga kita kalah. Mudur. Oh ini saatnya kita pake ini kali ya. King Stephennya kita kalahkan ini. Buruan, buruan, buruan. Tim satu. Ah pasukan pemanah kita habis ya. Terbantai. Kita harus bikin lagi berarti pemanah. Mungkin lah kita bisa bikin banyak kok. Nah. Dia terkepung ya. Untungnya kita punya pasukan tombak bantuan tadi disini. Hore kita berhasil mengalahkan capture King Stephen. Pas mereka kirim bantuan kita berhasil mencegatnya ya. Oh kabur mereka. Ini pasukan-pasukan kita yang tersisa ya. Berarti bantuan mereka tertunda disini. Dan kita bisa menyerang mereka dari belakang sini. Cuma kita kurang pemana sekarang. Apakah penyergapan kita bisa berhasil ya. Tanpa pemana ya. Kayaknya gak bisa deh. Kita tuh perlu pemanah disini nih. Ini pasukan bantuan ini. Jadi kita serang dua arah aja kali ya. Kita serang dua arah dari sini. Kita masuk dari sini. Gak bisa ya. Gak bisa. Sesuatu jalan dari sini ya. Ada jalan memuter gak disini buat nyerang dari belakang nih. Kalau ada jalan memuter kita bisa nih nyerang dari belakang nih. Ini apa nih? Ini desanya siapa nih? Bisa kita ambil gak nih desanya nih? Oh ini desa normal ya. Dari belakang sini nih penyerangannya nih harusnya nih. Berarti kita menirimkan pasukan lagi ya. Ke bawah sana. Kok gak bisa jalan lewat sini nih? Jalan lewat sini nih. Kita gerakin pasukan kita nih kesana nih. Kita kasih nama tim dua lagi ya. Untuk bergantikan pemana kita yang hilang. Nah ini bisa lewat sini nih. Berarti ini kesini aja nih. Kita diserang ya. Mereka naik ke atas langsung loh. Aduh. Ini kita perlu tiga orang. Tidak ada disitu tuh. Tidak ada pasukan tombak lagi nih. Ada yang lewat sini nih. Kemana kita tadi dimana ya? Yang berhasil lewat tadi. Kemudian ini tiga orang nih. Di sini. Supaya tembakannya tambah banyak ya. Kita akan nyerang dari bawah sini nih. Kita sudah siapin nih pasukan kita nih. Pasukan tombak sama pasukan pemanah. Eh sama pasukan. Ini jadi satu aja ini digabung. Oke. Ini digabung tim satu. Kuda gak bisa ikutan lagi ya. Karena jumlahnya cuma sedikit. Dan ini pemana ini. Tim dua ini harus standby disini nih. Ini ada pemana lagi. Kenapa dia bisa masuk sini ya? Pemana tim dua. Dia pemana beda ya? Oh veteran Longbo. Sama gak sih? Sama aja kok. Oke dia tim dua aja nih. Sini tim satu. Barangain tim satu. Ini kita lupa lagi ya tim satu. Oke tim satu maju lebih dahulu. Tim dua, tim dua. Eh tim dua. Sini. Kalian bikin formasi barisan. Masuk kesini. Kita tembakin pake panah nih ya. Seperti taktik sebelumnya. Kita tembakin pake panah musuhnya. Supaya musuhnya maju ke depan. Tim satu siap-siap disini. Tim dua. Hati-hati tim dua. Nah. Disitu dia. Eh. Mereka disitu ya. Siap-siap. Eh gak mancing dia. Gak maju dia. kita panah dari sini ayo maju sini tim 1 maju bagus ini ada bantuan masukkan lagi gak? maju serangnya berarti tim 1 masuk sini terus sudah cukup nih ya sudah cukup banyak nih maju panahin kita berhasil merebut camp kedua yang ada di tengah-tengah ini dengan taktik menyerang dari belakang aku terlalu serius main ini nih sekarang kita akan menyerang ke terakhir nih ke eastern camp ini terakhir nih ya berarti kita gimana nih? langsung aja lah ya kayaknya disini sudah tidak perlu diapa-apakan lagi langsung aja serang sudah tidak perlu taktik-taktik yang bagaimana bagaimana lagi ya mumpung mereka kesana jadi kita nyerang dari sini serang kemana yang serang tim 2 nih support dari belakangnya terakhir wah kalah ini kita ya kuda kita ya mereka kocer kacir sudah disana ditembakin markasnya sudah direbut lagi sama kita oh mereka mau bikin lagi katapul kita temakin lah oke kita berhasil ya berarti sudah menang nih ketiga tempat kita sudah kuasai disini nih wah ada pasukan musuh lagi disini bantuan oke serangan musuh kita berhasil kalahkan berarti sudah habis dong ini menang kita nih for the king hmm dengan koalisi ya koalisi dengan siapa sih yang kuning ini tadi ini namanya oke win ini sudah nih hmm oke pop pertempuran kali ini kita berhasil memenangkan dan terimakasih sudah menonton kalau kalian ingin dukung channel S24 S24 dan supaya lebih banyak lagi ya konten-konten tentang peperangan di channel S24 dan ingin support channel ini caranya mudah sekali kalian tinggal klik aja tombol subscribe di channel S24 dan lonceng sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku kemudian kamu bisa bantu full league aku yang ada di atas sini like video ini dan share ke sosmed kalian ternyata ya oke aku ucapkan terimakasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir sampai jumpa lagi kita di video berikutnya bantu channel ini dengan subscribe send like dan komen serta share ke akun netso sekalian terimakasih